yang harus diganti. Seperti Allahumma inna, Allahumma inna kebanyakan. Disitu kan yang harus kita kaji, kebanyakan dalam kitab itu kan Allahumma ini. Berarti itu kan untuk diri sendiri. Tetapi ketika berjamahkan, berarti harus kami ini, harus kami menggunakan kalimat domirna disitu. Jadi pertanyaan saya, bolehkah bagi kita ini, bagi imam-imam untuk mengandalkan sharing kepada yang lain barangkali para imam tersebut atau mereka hanya membaca buku saja, mengikuti disitu Allahumma inna, semua. Sedangkan di belakang, itu banyak jamaah. Bolehkah kita menegurin seperti itu? Kalau saya suka menegur tapi tidak dibanyakan orang, secara sharing dan sebagainya, bahkan juga pernah doa itu seharusnya dirubah domirnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan memang memukul. Terima kasih mengajaknya atas pertanyaannya. Jadi ya sekali lagi untuk ya itu sebetulnya kriteria untuk menjadi seorang imam itu kan yang pertama dia fasohah ya. Jadi fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian syarat yang kedua itu alim. Dia berilmu. Di antara ciri orang yang berilmu kelihatan di antaranya dari berdoanya. ketika yang bersangkutan masih menggunakan Allahumma inni as'aluka padahal jamaahnya banyak nah berarti kita tahu yang bersangkutan belum menjadi orang yang alim itu karena itu kriteria dasar ya untuk seorang alim itu masih wilayah Nahusorof itu belum masuk kajian itu sebaiknya kalau ada yang seperti itu kalau ada orang yang bisa menegurnya misalnya ya gitu yang menegurnya misalnya dengan dengan catatan yang bersangkutan segan sama seseorang misalnya dan kalau ditegur dia menerima itu tidak apa-apa tapi kalau ditegur misalnya malah menjadi satu keributan itu lebih baik jangan nah itu kita ambil kaidah sul-fiqi ya darul mafasid muqad damun mindaf ilma soleh jadi menolak kemafsadatan itu harus didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan nah andai pun ada orang yang berdoa Allahumma inni as'aluka terus kita mengaminkan ya tidak masalah misalnya doa untuk dirinya kita aminin gak apa-apa kita dapat pahala gak insyaallah dapat pahala karena mengaminkan doa dia gitu karena yang namanya pahala insyaallah tidak akan tertukar dan yang bersangkutan dengan ketidaktahuannya mungkin hati kecilnya dia niatnya berdoa untuk jamaah cuman karena ketidaktahuannya dia menggunakan domir ini gitu ya menggunakan kata ini as'aluka begitu nah itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana kalau doanya diambil dari Al-Quran nah kalau kita niatnya membaca Al-Quran itu tidak boleh mengganti domir karena ada ya doa Nabi Ibrahim Allahumma gfirli wali wali daya ya umayakumul hisab dan selesai gitu ya kalau saya enggak kecuali kalau niat mengambil dari ayat Al-Quran tapi dia niat berdoa gitu ya nah maka doanya itu boleh diganti domirnya nah ini masalah istilah di kalangan para ulama jadi sebaiknya memang sekali lagi untuk yang memimpin dalam masalah keagamaan gitu ya masalah ibadah gitu perkara ibadah itu orang alim gitu ya orang yang memang dari segi keilmuannya itu mumpuni mungkin itu saja terima kasih ya terima kasih Mang Soleh tadi Mang Umu terima kasih dan Mang Aceh Mang Soleh semoga cepat sembuh ya never in pasti di rumah sakit Mang? sudah pulang kemarin Alhamdulillah seharusnya cepat pulang dikasih pen nanti suatu saat harus dicabut pennya ya Mang? ya setahun lagi setahun lagi masalah paling cepat enam bulan enam bulan yang patahnya parah ya Mang? patahnya di lengan itu ada tulang dua satu dislokasi satunya patah ya Allah berarti jatuhnya itu berat hati-hati Mang kalau sudah tua itu memang tulangnya sudah rapuh saya juga hati-hati jalan aja hati-hati Mang sudah lama itu Pak Mak Soleh mau memberikan tambahan atau ini mungkin saya ingin menambahkan saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Jayaji Mumu yang pertama tidak semua kalau saya perhatikan orang alim itu dia tidak mengerti bahwa kalau doa bersama itu pakai domirna beberapa memang mengumuk kalau yang memakai doa dari ayat Al-Quran itu domirnya beliau tetapkan terus kadang kalaupun doa itu berasal dari hadis dan hadis itu mengajarkan pakai domir sendiri ini asaluka dan seterusnya itu biasanya beliau menghormati atau mempraktekan apa yang dapat dari hadis itu jadi dasarnya terima kasih saya cat dulu tidak 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 terputus saya lanjutkan ya sampai ke ini menghormati hadisnya atau apa tadi ya jadi beliau tetap mempraktekan Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah domirnya pakai domir sendiri nah lalu beliau biasanya mempraktekan dalam doanya itu kemudian ditambahin dengan doa yang se seide sesama isinya tapi domirnya ganti nah itu berarti beliau orang alim jadi jangan lalu beliau disangka oh gak ngerti bahasa Arab ini Pak Yai ini masa domir antara nah dengan domir untuk sendiri aja gak ngerti doanya untuk sendiri kok dipakai untuk bersama jangan jadi beberapa orang alim itu begitu lalu yang kedua dalam bacaan Al-Quran nah ini juga hati-hati terhadap seseorang yang pemula ada seorang yang dikenal Waliyullah bahkan bacaan Al-Qurannya itu kalau bagi kita kurang jelas kurang jelas ya tidak faseh tidak faswat lalu hati kita cenderung untuk menjadi oh ini kayak begini kok disuruh doa Pak Yai kayak begini ini siapa yang nyuruh itu gak faseh kan hati-hati itu karena kadang-kadang beliau dengan doanya dengan bahasanya itu jauh lebih makbul dari kita hanya saya 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 saja pingin kita semua bersama mama-mama menjaga hati kita ketika seorang Kiai atau ulama berdoa itu jangan sampai hati kita lalu suudan kemudian kita merasa lebih tahu lebih alim dari beliau itu saja yang ingin saya tambahkan barangkali ada rahasia-rahasia tertentu berdasarkan ilmu beliau yang kita juga belum paham terima kasih itu tambahan dari saya masyarakat dan selamat Assalamualaikum Silahkan ada yang menanggapi oh tidak ada kalau tidak ada saya terima kasih terima kasih